Di sini saya menemukan persoalan yang berkaitan dengan ijazah yang ditahan. Dari warga yang tidak mampu dan sudah 3 tahun lebih, maka yang seperti ini juga tidak boleh terjadi. Masa ijazah SLTA digunakan untuk mencari kerja, ditahan sampai 3 tahun, sehingga cucunya nggak bisa bekerja, maka yang seperti ini pemerintah bisa memutihkan. Di sini saya menemukan persoalan yang berkaitan dengan ijazah yang ditahan. Dari warga yang tidak mampu dan sudah 3 tahun lebih, maka yang seperti ini juga tidak boleh terjadi. Masa ijazah SLTA digunakan untuk mencari kerja, ditahan sampai 3 tahun, sehingga cucunya nggak bisa bekerja, maka yang seperti ini pemerintah bisa memutihkan terhadap hal tersebut. Kalau perlu pemerintah yang membayarkan, karena kan pasti nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mahal. Supaya cucunya bisa misalnya lah kerja di PPSU atau apapun. Jadi yang seperti-seperti ini selalu saya dapatkan dari lapangan. Dan itu memperkaya saya pribadi. Jadi judi online ini ya, judi online kepada anak-anak itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah pusat. Karena memang ini adalah kewenangan yang ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintahan provinsi. Tapi yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya yang bisa dilakukan oleh provinsi adalah melakukan edukasi. Nggak ada orang yang mendapatkan rezeki atau menang dari judi online, nggak ada lah. Sehingga dengan demikian edukasinya tanggung jawab pemerintahan provinsi, tetapi penegakan hukum dan sebagainya dan sebagainya itu tanggung jawab pemerintah pusat. Ya, saya selalu ingin mengatakan bahwa dalam kampanye saya, saya tidak mau urusan agama dibawa-bawa. Tetapi yang tidak kalah penting adalah toleransi beragama itu menjadi bagian yang ada dalam, bahkan dalam preambul kita, di pembukaan undang-undang dasar kita ada. Dan nggak boleh terjadi. Dan harus adil. Jadi kalau saya jadi pemimpin, pemimpin buat semua agama. Saya nggak mau hanya... Jadi kita akan membuat dua hal. Yang satu, aduan kepada Gubernur Wakil Gubernur di Balai Kota dibuka kembali, tetapi aduan lewat online digital, terutama seperti ini, harus ada. Coba nggak mungkin kemudian Gubernur atau Wakil Gubernur berkeliling dari satu kampung ke kampung, kemudian persoalan itu baru tahu. Yang begitu harus ditangani di awal ya. Sangat menyedihkan kalau sampai ijazah saja ditahan sampai tiga tahun ya. Menyedihkan. Ya, makasih ya. Makasih, makasih. Makasih, makasih. Kartu Larsia, KJP, Kartu Jakarta Sehat, dan sebagainya. Ya, selamat datang. Bersilakan menempati bangku yang sudah disediakan. Bersilakan menempati bangku yang sudah disediakan. Lansia, jadi memang saya sudah keliling hampirnya semua daerah, pendataannya jelas. Maka menjadi tugas pemerintahan yang baru kalau saya mendapatkan amanah adalah menyedihkan pendataan supaya orang yang berhak untuk menerima betul-betul bisa menerima manfaat dari misalnya lah. Kartu Larsia, KJP, Kartu Jakarta Sehat, dan sebagainya. Hebatnya ibu ini. Alhamdulillah kalau dicukupin-cukupin, walaupun pasti gak cukup lah. Kalau dinaikkan dua kali, mau gak bu? Mau. Dinaikkan dua kali, cara pelaporannya disederhana. Kalau kami menjadi gubernur, amanah buat kami, buat saya dan bangku, maka dikalikan dua, tapi dibuat si. Tapi nanti kalau memang sudah ada, pasti segera bisa menyalurkan, bu. Pertanyaan ibu tadi, bu, ini sudah menjadi tugas kita semua, siapapun yang menjadi pemimpin, dan itu sudah diatur di dalam undang-undang dasar kita. Persoalan kartu Lansia ini jadi problem. Artinya pendatangannya tidak berjalan dengan baik. Kalau ibu sudah umur Lansia, sesuai dengan undang-undang, dapatnya alasannya apa, bu? Ketua, baik. Jadi, kasus-kasus yang dialami, janjikan, bu, nanti datanya kami perbaiki, kami sepurnakan. Jadi, di setiap lokasi selalu ada persoalan yang berbeda terhadap hal tersebut. Kalau perlu, pemerintah yang membayarkan. Karena kan pasti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mahal. Supaya cucunya bisa misalnya kerja di PPSU atau apapun. Jadi, yang seperti-seperti ini selalu saya dapatkan dari lapangan. Dan itu memperkaya saya pribadi. Jadi, judi online ini ya. Jadi, judi online kepada anak-anak itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Terutama pemerintah pusat. Karena memang ini adalah kewenangan yang ada di pemerintah pusat. Bukan di pemerintahan provinsi. Tapi yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya yang bisa dilakukan oleh provinsi adalah merakuan edukasi. Tidak ada orang yang mendapatkan rezeki atau menang dari judi online. Tidak ada lah. Sehingga dengan demikian, edukasinya tanggung jawab pemerintah provinsi. Tetapi penegakan hukum dan sebagainya itu tanggung jawab pemerintah pusat. Mas, tadi ada pertanyaan tentang toleransi beragama. Ya, saya selalu ingin mengatakan bahwa dalam kampanye saya, saya tidak mau urusan agama dibawa-bawa. Tetapi yang tidak kalah penting adalah toleransi beragama itu menjadi bagian yang ada bahkan dalam preambul kita, di pembukaan undang-undang dasar kita ada. Dan tidak boleh terjadi. Dan harus adil. Jadi kalau saya jadi pemimpin, pemimpin buat semua agama. Saya tidak mau hanya... Jadi kita akan membuat dua hal. Yang satu, aduan kepada gubernur, wakil gubernur di Balai Kota dibuka kembali. Tetapi aduan lewat online digital, terutama seperti ini, harus ada. Sebenarnya tidak mungkin kemudian gubernur atau wakil gubernur berkeliling dari satu kampung ke kampung, kemudian persoalan itu baru tahu. Yang begitu harus ditangani di awal ya. Sangat menyedihkan kalau sampai ijazah saja ditahan sampai tiga tahun ya. Menyedihkan. Ya, makasih ya. Makasih, makasih, makasih. Terima kasih.